Hai ya sekarang kita tinggal jemur keduanya ini sahabat ya Ingat ya ini fermentasi minimal 15 hari nanti protein yang ada di sini secara otomatis jadi POC asam amino sahabat ya terlihat daun mudanya lebih hijau ya lebih mengkilat kalau kita menggunakan pupuk asam amino sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat asam amino sekaligus juga bisa disebut sebagai PSB sahabat ya Nah sahabat Tani untuk PSB nya ini atau asam aminonya kita buat dari air Jakaba sahabat ya ini lumayan banyak juga ini air Jakabanya sahabat ya Nah sahabat Tani sebetulnya membuat asam amino ini tidak harus dijemur sahabat ya bisa juga seperti ini ini juga asam amino yang terbuat dari air Jakaba yang kita fermentasi menggunakan cara anaerob ya sahabat Tani ya Nah sahabat Tani sekarang kita akan membuat asam aminonya versi dijemur sahabat ya atau disebut juga dengan PSB tidak lama sahabat ya 15 hari sudah bisa digunakan sahabat ya karena protein akan lebih cepat terurai ketika dijemur bersama air Jakaba sahabat ya Nah sahabat Tani mungkin teman-teman juga sudah menyaksikan video pembuatan asam amino pada ember kecil ini ini adalah proses pembuatan asam amino versi Jakaba sahabat ya dan airnya ini sebetulnya sudah menjadi asam amino sahabat ya Nah kenapa dijemur dijemur supaya lebih lebih hebat lagi asam aminonya sahabat ya Nah ini asam amino dari nabati sahabat ya Nah setelah jadi asam amino nabati kita akan jemur dan ditambah dengan asam amino hewani sahabat ya Nah setelah jadi asam amino nabati seperti ini kita akan tambah jadi asam amino hewani sahabat ya dengan ditambahkan protein Nah sekedar berbagi aja ke teman-teman semua untuk asam amino hewani tidak baku ya bisa pakai magot seperti ini bisa pakai telur semut seperti ini sahabat ya atau juga bisa menggunakan bekicot ataupun urat ya atau kuuk Nah itu atau juga bisa menggunakan cacing ya seperti ini nah ini salah satu bahan untuk membuat asam amino bisa juga menggunakan telur sahabat ya atau menggunakan anakan rayap atau anakan tawon ya serangga ini juga bisa sahabat ya Oke sahabat Tani nggak usah berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatan asam amino supaya tanaman kita bagus sahabat ya Nah ini testimoni untuk tanaman yang dikocor atau disupai menggunakan asam amino terlihat daun mudanya lebih hijau ya lebih mengkilat kalau kita menggunakan pupuk asam amino sahabat ya seperti ini lebih cerah warna hijaunya itu lebih cerah sahabat ya Nah ini ini juga lebih cerah sahabat ya di sini kelihatannya perbedaan yang menggunakan asam amino dengan yang tidak menggunakan asam amino sahabat ya Nah selanjutnya kita tinggal proses pembuatan sahabat ya karena airnya sudah punya yaitu air jakaba sahabat ya sekarang kita tinggal siapkan corong seperti ini sahabat Nah untuk bekicotnya ini kalau dari bekicot kita kita pisahkan antara cangkang dengan isinya sahabat ya Nah seperti ini kita buang cangkangnya kemudian isinya kita masukkan sahabat ya sepertinya nggak masuk sahabat ini kita langsung aja untuk yang bekicot ini sahabat ya kita masukkan ke sini sahabat Nah nggak usah digeprek ya nanti hancur sendiri sahabat ya dalam dua minggu nanti bekicot ini akan hancur dengan sendirinya sahabat ya Oke sahabat Tani selanjutnya misalkan kita menggunakan cacing atau urat juga bisa kita masukkan ke PSB sahabat ya ketahu juga mungkin kita menggunakan telur salah satunya telur semut juga boleh sahabat ya kita masukkan nah sahabat Tani sekali lagi nggak terbatas pada bahan yang ada pada video ini sahabat ya bisa juga menggunakan larpa tawon itu sahabat ya itu juga bisa digunakan sebagai asam amino hewani sahabat ya Oke sahabat Tani selanjutnya kita tambah lagi airnya ya nah sahabat Tani setelah seperti ini kita bisa juga langsung dijemur aja sahabat ya tapi kalau misalkan teman-teman ingin cepat bisa ditambahkan dengan biang PSB yang sudah ada sahabat ya oke sahabat Tani secara penambahannya mudah sahabat ya nah karena ini sedikit kita buka dulu yang ini nah yang dari sini kita masukkan ke sini sahabat airnya nah dari sini kita masukkan kembali ke sini sahabat nah dari sini kita masukkan kembali ke sini sahabat nah dengan seperti ini secara otomatis bakteri yang ada di sini pindah ke sini sahabat sekarang kita tutup kembali sekarang kita tutup kembali sahabat ya oh ya sahabat Tani jangan lupa ya untuk botol air mineralnya dibolongin ya ditusuk pakai jarum supaya gasnya bisa keluar sahabatnya lewat lubang jarumnya ya sekarang kita tinggal jemur keduanya ini sahabat ya ya sahabat Tani selanjutnya kita tinggal jemur seperti ini jangan lupa dikocok ya dua hari sekali seperti ini supaya bakterinya lebih cepat berkembang sahabat ya nah nantinya yang ini nanti akan menjadi merah seperti ini sahabat ya nah PSB kalau sudah jadi seperti ini sahabat merah seperti ini warnanya tapi tidak mesti merah sahabat biasanya ada juga yang warna hijau sahabat ya ada juga ungu ya PSB itu sesuai dengan bakteri yang berkembang pada botol ini sahabat ya karena bakteri PSB itu warnanya beda-beda sahabat ya oke sahabat Tani ingat ya ini fermentasi minimal 15 hari nanti protein yang ada di sini secara otomatis jadi POC asam amino sahabat ya dan juga bisa disebut sebagai PSB atau fotosintesis bakteri sahabat ya ini aplikasinya spray sebaiknya sahabat ya yaitu dosisnya 100 ml per tanki ya tapi bisa juga dikocor ya menggunakan dosis 200 ml per 10 liter air sahabat ya nanti setelah 15 hari ya setelah proses fermentasi selesai sahabat ya oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati